assalamualaikum salam sehat bro saat saya membahas kelemahan dari BMS saya ulang saja jadi kelemahan dari semua jenis BMS jadi BMS rangkaiannya persis sama seperti ini ini BMS jadi bila BMS 3S seperti ini yang beda hanya di mosfet akhirnya saja ini diparalel rangkaiannya persis sama Oke ini deteksi CS 1 kilo ini 100 Ohm ini kapasitor ini baterai yang di charger ini di catu jadi kelemahannya pada saat mencatu baterai hampir semua BMS boleh dikatakan semua BMS tidak ada deteksi arus berlebih jadi bisa kalian bayangkan bila sewaktu-waktu baterai short maka mosfet akan rusak jatuh akan rusak jadi cukup riskan untuk mengatasinya kemarin saya katakan kita menggunakan catu yang sudah ada pembatas arus seperti step-down Oke sekarang akan saya buat saja kalian perhatikan akan saya berikan cara mendesainnya Oke saya akan menggunakan LM358 Hai saya gambar di sini ini saja ini LM358 Hai ini pin 1 pin 8 pin 4 kemudian catunya ini menggunakan karena ini nanti kecil ini positif ini negatif ingat bro untuk memasang pembatas arus tambahan ini pada saat mencharger jadi kita menggunakan catu yang di sini jadi menggunakan catu P minus dan P positif Oke ini hal saya gambar di sini saja hai 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 jadi ini menggunakan p-nya ini saya menggunakan hai 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 AMS 1117 3,3 volt saja Hai jadi inputnya P positif jangan sampai salah Hai groundnya P negatif kemudian outputnya ke pin 8 oke kemudian ini Hai P negatif juga hai 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 jadi saya ambil di sini saja nanti di positif saja kita coba di positif saja jadi akan saya suntik di sini ngambil data Hai arusnya Hai saya menggunakan dengan resistor resistor 1 kg saja seperti ini sama Hai nanti ke sini Hai ke terlihat Hai kemudian untuk saya menggunakan Hai 5 kg saja ke VCC sebagai patokan sebagai referensi saya menggunakan Hai saya menggunakan 20 kg atau 10 kg Hai agar tegangan disini 1 volt Hai kemudian Hai karena masih mencoba saya tambah saja disini transistor Hai nanti ini saya menggunakan BC548 saja Hai kemudian saya menggunakan air led Hai kemudian karena ini 3,3 volt jadi ini kecil jadi saya tambah transistor ini 1 kg 1 kg saja biarkan sedikit redup Hai kemudian seperti ini saja nanti untuk mematikan outputnya kita lihat saja yang penting kalian memahami jadi tujuan saya membuat ini kalian memahami cara kerja ini karena ini berfungsi sebagai pengatur arus lebih mudahnya seperti ini kalian buat untuk arus untuk membatas arus dimanapun oke saya rakit dahulu ke Bro penyelderana tidak saya perlihatkan tapi saya membuat persis sama seperti ini ini juga saya salah soalnya jadi ini transistornya BC548 resistornya saya langsung di belakang karena ada kesalahan karena ada kesalahan tadi satu kilo dan satu kilo dari Hai ini LM 33 LM 3,3 voltnya AMS Hai ini LM 358 Hai ame bro ini potensi O5 kilo Hai Oke kita coba dahulu nih gila diberi catu Oke saya menggunakan catu lima volt saja Hai coba dahulu ya benar langsung nyala kemudian untuk mematikannya ini harus ke ground Hai pin 3 ini pin 3 Hai ini pin 2 pin 3 warna kuning ini saya coba ke ground Hai kalian lihat harusnya mati bila pin 3 ke ground ya benar pahamnya bro oke kemudian saya aplikasikan Hai jadi kalian pahami ini yang utama jadi kalian mempelajari cara kita membuat pengatur arus sendiri Hai 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 P negatif Hai P positif ini ke B negatif saya beri resistor saja di B negatif ini B baterai nge-2 2-3 2-3 B berikutnya Oke ini pin 3 Hai Hai 4-3 saya solder darurat saja dahulu sudah kemudian Hai ini dapat P negatif ini P negatif kabel hitam besar kemudian ini positif ya dapet P positif LM317 nya Oke akan saya ukur arusnya saja Oh saya coba dahulu Hai ini jangan sampai salah bro pemasangannya Hai ini positif negatif positif Hai Oke kalian perhatikan besar arusnya ini saya coba charger Hai 600 kalian lihat lednya sudah mulai menyala jadi bila arusnya berlebih maka letakkan menyala Hai saya coba naikkan sampai arusnya lednya menyala ya artinya rangkaian ini bekerja bro mantap Oke bro saya coba kecil saja jangan terlalu besar sudah mati lagi kemudian arusnya saya coba naikkan saya hanya membuktikan bahwa modul ini bekerja saya coba naikkan arusnya ya kalian perhatikan arusnya saya perkecil kalian lihat besar arusnya indikator akan off indikator akan off saya perbesar lagi akan on saya perkecil lagi akan off paham ya bro jadi kalau kita perbesar kita perbesar saja sampai dia Oh sorry saya menyalakan dahulu jadi arusnya saya perbesar jadi kalau ingin perbesar lagi kita set Hai sampai dia mati Oke ini jadi bekerja normal Hai tidak perlu saya coba bro ya karena ini masih darurat yang penting kalian mengerti Hai jadi yang saya coba tadi ini lednya yang menyala ini Hai jadi pada saat arus mengalir melebihi tegangan yang kita set maka led ini akan nyala hai 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 ke Bro saya jelaskan dahulu cara kerja dasarnya dahulu seperti ini ini BMS nya nih tipenya saya rupa ini kalau enggak salah mosfetnya tipenya saya tulis saja ini kalau enggak salah bro ya tapi saya masih hafal kalau enggak salah mosfet ini tipenya 2805 yang kalian perhatikan rds-nya ini rds-nya Hai eh 0 koma Hai saya lihat data sheet dahulu Hai Oke kalian lihat ini data sheet 8205 bentuknya seperti ini Hai ini skematik dalamnya Hai dan yang penting yang akan saya tunjukkan rds tergantung dari VGS nya jadi antara 25 mili ohm sampai dengan 40 Hai sampai dengan 40 mili ohm Hai ya benar tipenya 2805 rds tergantung VGS antara 25-40 mili ohm oke kemudian CS ini akan dianggap short atau kelebihan beban bila mendapat tegangan 150 mili volt menurut data sheet 150 volt ini terhadap negatif baterai bukan negatif jatuh jadi ini berlaku pada saat baterai menjatuh beban karena MOSFET ini seri maka total rds kita pilih saja 25 mili ohm jadi bila 22 kali 25 mili ohm jadi 50 mili ohm jadi berapa arus yang dapat dideteksi oleh rangkaian ini caranya seperti biasa menggunakan rumus dasar ohm tegangan sama dengan arus sekali resistansi yang kita cari arusnya tegangan 150 mili volt arusnya dan resistansinya 50 mili ohm oke milinya kita coret jadi I sama dengan 150 dibagi 50 3 ampere paham ya bro jadi pada saat baterai mencatuh beban bila arusnya mengalir 3 ampere maka yang diputus MOSFET M2 jadi dengan cara yang sama kita buat tersendiri tapi yang dideteksi tegangan disini bukan yang disini ini R1 kilonya dan besar arus yang akan kita deteksi tinggal kalian set bisa kalian set antara 0 sampai 150 atau lebih tergantung kalian dan untuk memutusnya bisa kalian langsung saja misalkan ini tadi hanya contoh saja menggunakan led jadi bila kalian mau ke aplikasi ini kalian jangan gunakan langsung saja dari transistor ini menggunakan resistor 10 kg ke kolektor seperti ini kemudian dari sini saya sebut saja titik A kalian pasang di gate nya ODE oke mudah-mudahan kalian paham tidak saya coba tapi saya yakin bisa oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati